Intip Lahan Parkir Pengobatan Alternatif Ningsih Tinampi Pasuruan Assalamualaikum Apa kabar semuanya Mencoba lagi Di dunia mistis atau dunia Pengobatan alternatif Tapi kita melihat dari sudut Pandan yang lain, tetap di otomotif Kita lihat Bagaimana Keadaan di tempat parkir Yang mengantar pasien Ke pengobatan ibu Ningsih Tinampi Yang sedang viral Tapi jangan lupa Tekan tombol subscribe Di Bensin Kuning Channel Agar Anda tidak ketinggalan Info-info dan tips Terkini tentang Otomotif Sehingga subscribe Tak tunggu na'udunen Membeludaknya Pasien pengobatan alternatif Ningsih Tinampi Di Diusun, Lebak Sari Gang Lembau Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Menjadi berkah tersendiri Bagi warga yang Membuka Lahan Parkir Sebab setiap harinya Terdapat sekitar 150 unit mobil Dan ratusan motor Hilir mudik Memenuhi parkiran Para pemuda Karang Taruna Pun secara terorganisir Membuka jasa parkir Dan uangnya dimasukkan Ke kas RT Tentunya sebelum masuk kas Uang hasil jasa parkir Itu dipotong upah Para pemuda yang berjaga Nampak terlihat Ada dua orang Pemuda Karang Taruna Yang terorganisir resmi Kelompok pertama Berada di Gang Dalam Gang Lembau Dan kelompok kedua Berada di dalam Gang Masuk Kampung Dusun, Lebak Sari Dalam setiap area parkir Ada tujuh pemuda Yang berjaga Secara bergantian Mulai pagi Siang Hingga malam hari Untuk tarif Setiap kendaraan mobil Dikenakan biaya 10 ribu perharinya Sedangkan untuk motor Dibantrol 5 ribu Perharinya Selain itu Kami juga mendapati Parkiran mobil Berjajar di pinggir Jalan Surabaya Malang Dekat Gang Masuk Gang Lembau Lambau Dan Gang Masuk Dusun Lebak Sari Namun kami belum bisa Mengonfirmasi Siapa pengelola parkiran tersebut Demikian liputan kami Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan subscribe Pentimbangannya Utunan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe